Pemerintah Perayaan Hari Keagamaan di Bali tak pernah lepas dari berbagai tradisi unik. Salah satunya tradisi gerebek atau dikenal dengan istilah mekotek di desa Munggu Kuta Utara Badung yang telah digelar setelah menyambut perayaan Hari Raya Kuningan. Berikut liputannya. Siang hari saat matahari masih tegak lurus di atas kepala, ribuan kaum laki-laki di desa Munggu Kuta Utara Badung bergumpul di Pura Puseh, desa adat setempat. Mereka kemudian berjalan kaki mengelilingi wilayah desa guna melaksanakan tradisi ngerebek atau yang biasa disebut mekotek. Masing-masing warga yang memegang kayu pulet menghimpun diri menjadi satu kelompok dengan membentuk formasi berbentuk piramida atau gunungan. Batang kayu yang disatukan kemudian menimbulkan suara dan menjadi cikal bakal penyebutan tradisi mekotek. Tapi menyatukan ratusan kayu untuk membentuk formasi piramida ternyata tak semudah yang dibayangkan. Selain membutuhkan kerjasama, juga perlu keseimbangan di seluruh sudutnya sehingga formasi piramida bisa terbentuk dengan sempurna. Setelah ratusan kayu pulet mampu bersatu pada ujungnya, pada saat itulah salah seorang warga langsung naik ke atas puncak formasi kayu untuk memberikan penyemangat atau komando bagi kelompoknya. Alunan musik dari Gombola Ganjur juga membuat suasana semakin tegang. Atraksi ini menjadi menarik karena selain beresiko sekaligus menjadi ajang uji nyali bagi warga. Tradisi mekotek telah diselenggarakan turun-temurun sejak masa kejayaan Kerajaan Mengwi yang dulu beristana di Desa Adat Munggu, Kuta Utara, Badung. Dari sisi lain, tradisi mekotek juga menjadi sarana bagi perekat sosial warga setempat untuk menyatukan 12 banjar adat di Desa Munggu dan saat ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Dari Badung, Bali, Bagus Alit Ainews melaporkan.